Penalti yang seharusnya menjadi milik Messi rupanya justru diambil oleh Mbappe. Penasaran bagaimana kronologinya? Yuk simak videonya! Nomor menarik terjadi dalam duel bertajuk Riyadh Season Cup antara Paris Saint-Germain berhadapan dengan Riyadh All-Star 11 dimenangkan Les Parisien dengan keunggulan 5-4. Dalam salah satu gol yang tercipta itu terdapat momen dimana Kylian Mbappe diduga merebut jatah penalti yang seharusnya menjadi milik Lionel Messi. Tepatnya di menit ke-60 sebelum penalti itu terjadi, Messi lah yang membuat kesempatan atau peluang karena tembakannya mengenai tangan salah satu pemain Riyadh All-Star hingga akhirnya diberikan penalti untuk PSG. Gak penalti itu seharusnya menjadi milik Messi, antara tapi Mbappe justru yang mengambilnya. Kejadian itu rupanya bukan tanpa alasan. Mungkin alasan tepatnya Mbappe juga ingin mencerah gol. Maka dari itu jatah penalti Messi diambil. Terlebih sebelumnya Messi juga sudah mencerah gol yang sekaligus jadi pembuka atau keran gol PSG. But some days I can bore more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. Gimana? Seru banget dong pastinya? Emang iya. Pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, waduh udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantingin terus aja. FGD Football. See ya! Sub indo by broth3rmax